Vaksinasi meningitis dan polio seperti yang dilaksanakan di Puskesmas Banjarejo, Kota Madiun pada Rabu 17 April 2024. Sesuai anjuran pemerintah Arab Saudi, tahun ini ada penambahan jenis vaksinasi yakni polio. Di Kota Madiun tercatat 225 Juma'ah yang mendapatkan vaksinasi meningitis dan polio. Kepala Bidang Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tri Wahyuning Novitasari menjelaskan, rinciannya 216 Juma'ah calon haji, 1 pendamping dari kelompok bimbingan haji atau KBIH, 2 orang tim pemandu haji daerah atau TPHD, 3 orang panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH, serta 2 orang tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKHI. Tujuan vaksinasi tersebut untuk mencegah kejadian luar biasa atau KLB polio, karena beberapa waktu lalu terjadi kasus polio pada anak. Vaksinasi sebagai syarat dan harus dilakukan 14 hari sebelum terbang ke Tanah Suci. Sebelum hari layar kemarin, semua jenis akhita sudah dinyatakan istiqlal semua. Kemudian ini juga pelaksanaan meningitis dan polio ini sebagai salah satu syarat, karena harus 14 hari sebelum terbang ke Tanah Suci itu sudah dinyatakan istilahnya. Kalau belum 14 hari, istilahnya kalau misalnya ada yang ngelap ya, dari jadwal yang kami sudah kami bikin, itu bisa jadi nanti dia ikut rombongan yang lain. Karena hitungannya adalah 14 hari sebelum berantah, itu harus sudah dilakukan dikonsumasi. Heru, salah satu jemaah calon haji Kota Madiun mengatakan, serangkaian cek kesehatan sudah dijalaninya. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk menjaga kondisi fisik, mulai olahraga, ataupun makan makanan yang sehat dan bergisi. Yang jelas ya menjaga stamina, olahraga, terutama makanan sehat, dan istirahat cukup. Dan terutama kalau untuk lansia, itu diupayakan untuk jalan pagi, untuk menambah imun. Karena kan, apa itu, jemaah haji, nanti kan banyak aktivitas, apa itu, gerak, lama kaki. Dinkes PPKB Kota Madiun telah menjadwalkan vaksinasi polio dan meningitis ini. Di Kota Madiun, vaksinasi dilaksanakan di 6 puskesmas.